Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di video kali ini adalah kisah taubatnya Abu Nawas Dari sosok bandel dan tukang mabu Siapa yang tidak kenal Abu Nawas Pribadi yang dikisahkan cerdik dan konyol Ternyata pernah mengalami peristiwa spiritual yang mengubah segalanya Pada semasa hidupnya Abu Nawas terkenal pintar mengubah sajak-sajak bercorak lelucon atau candaan Tidak hanya itu Abu Nawas juga piawai merangkai sair cinta untuk merayu wanita Memberikan pujian terhadap seseorang dan sindiran yang tajam Bahkan ketika sedang mabuk berat Abu Nawas sangat lihai membuat puisi yang mengagumkan minuman keras Pribadinya yang urakan, bandel, tidak bermoral dan tidak taat pada perintah agama Menjadikan Abu Nawas diasingkan dari kalangan agamawan dan kaum beradab lainnya Hal itu dilakukan sampai pada suatu malam ganjil atau malam kodar di bulan Ramadan Ketika masuk Ramadan di usianya yang tidak lagi muda Abu Nawas seperti biasa minum-minuman keras Dan dalam kondisi teler itu Tiba-tiba Abu Nawas didatangi seseorang yang tidak dikenalnya Tanpa banyak bicara, seseorang itu langsung bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Hani Jika engkau tak mampu menjadi garam yang melezatkan hidangan Janganlah engkau menjadi lalat yang menjijikan Yang merusak hidangan itu Mendengarkan perkataan itu Abu Nawas tersentak dan tersadar Akan segala tingkah lakunya selama ini Dia merasa hidupnya kelam dan dalam kubangan hitam dosa Dan bahkan Abu Nawas langsung mengibaratkan dirinya Jauh lebih hina daripada lalat Kesadaran akan arti hidup yang tidak memberikan manfaat bagi orang lain itu Menuntun Abu Nawas untuk mengakhiri kebiasaan lamanya Sejak peristiwa malam itu Abu Nawas mengganti syair-syairnya dengan zikir Dan perkataan baik Dia mengubah segala kebiasaan buruknya Menghabiskan malam di bar dengan kemasjid Begitulah kisah awal mula pertobatan Abu Nawas Kisah yang kedua adalah Abu Nawas dan tahanan seumur hidup Sahabat dari Abu Nawas bernama Daras bercerita Seminggu yang lalu Raja memberi potongan hukuman bagi para tahanan Bahwa semua tahanan diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman Yang harus dijalani tiap tahanan tersebut Untuk tahanan yang dihukum 10 tahun tinggal menjalani hukuman 5 tahun saja Bila seorang tahanan dihukum 20 tahun Jadi hanya 10 tahun saja Terus masalahnya apa Tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanannya Masalahnya begini Karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup Ataupun sampai sang tahanan tersebut meninggal Artinya kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum Padahal tak ada yang tahu kapan seseorang itu meninggal Tak ada yang tahu berapa lama umur seseorang itu Jelas Daras Berat juga masalahnya kalau begitu Tapi beri saya waktu 10 menit saja Saya habiskan dulu makanan saya Ujar Abu Nawas Sambil makan Tampak Abu Nawas berpikir serius Setelah habis makan Wajah Abu Nawas tampak ceria Pertanda Ia punya pemecahan masalah tersebut Menurut saya begini saja Masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan Kata Abu Nawas dengan enteng Oh iya bagaimana Tanya Daras Yang sesungguhnya ahli matematika itu Karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang Atau keseimbangan Masalah pemotongan masa hukuman tersebut Ia mudah saja diselesaikan Ucap Abu Nawas Caranya Ucap Daras yang terus bertanya penasaran Begini caranya Supaya orang yang dihukum seumur hidup itu Dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya Cara menghukumnya begini saja Sehari ia ditahan Sehari ia dibebaskan Begitu seterusnya Hingga ia meninggal Seimbang bukan Seperti persamaan Jelas Abu Nawas Dan demikianlah Kisah bagaimana Abu Nawas Memecahkan Permasalahan sahabatnya itu Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Allahuakbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax